Shalom dan saya bersuka cita berada di tengah-tengah ibu bapak dan saudara sekalian. Terima kasih kepada Pak Gembala yang telah mengundang. Dan jemaah Tuhan mari kita membaca surat Yaakobus fasal 1 ayat 2 sampai 4. Yaakobus fasal 1 ayat 2 sampai 4. Saya membaca dari Alkitab Terjemahan Baru 2 dan slide-nya biar di bagian awal saja. Dan mari kita baca ayat 2 sampai 4. Bersama 3-4. Saudara-saudaraku anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh serta tidak kekurangan apapun. Sedemikian jauh firman Tuhan yang sudah kita baca. Berbahagialah kita yang sudah mendengarnya dan memelihara dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudara ada dalam kehidupan ini ada 3 hal yang tidak pernah berubah. Kematian pasti kita hadapi. Bahkan saya seringkali mengatakan orang yang mengalami mujizat pun pasti mati. Yang kedua adalah penyakit tidak pernah hilang dari kehidupan manusia. Dan ketiga penderitaan kemiskinan selalu ada kata Yesus. Nah bagaimana hari ini kita mengubah kesukaran menjadi kesempatan. Ini hal yang terus menerus harus hidup dalam kehidupan kita. Kita sudah bersama-sama membaca di dalam Yakubus 1 ayat 2. Dikatakan saudara-saudaraku anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Berbagai-bagai pencobaan. Jadi bukan jenis pencobaan satu dan dua tapi berbagai-bagai. Dan ini menggunakan teks yang disebut dengan Perasmus dalam bahasa Yunani. Lalu pada ayat yang ketiga kita membaca dikatakan. Kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Proskartereo atau hupomone. Untuk memberikan gambaran kepada kita sekalian bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak sedang menghancurkan kehidupan kita. Tetapi sebaliknya justru membawa kita semakin cemerlang di dalam Kristus. Lalu pada ayat yang keempat dikatakan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna atau telios dan utuh dan tidak kekurangan apapun. Telios itu artinya akan dibawa oleh Tuhan sampai pada akhirnya. Atau akan dibimbing oleh Kristus sampai pada puncaknya. Jadi kalau kita hidup di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Bahkan agama apapun. Saya yakin ujian itu adalah sebuah cara Tuhan untuk membawa kita semakin hidup dan kuat sebagai orang percaya. Ibu bapak sekalian kalau kemudian kita melihat pada bagian di dalam Alkitab. Khotbah Yesus yang terkenal adalah bahwa Yesus tidak pernah menjanjikan hidup kita. Pintu yang lebar dan jalan yang lebar. Tetapi selalu yang diberikan kepada kita adalah pintu yang sempit dan jalan yang sempit. Tetapi banyak orang tidak mau menghadapi sesuatu yang sukar. Dan banyak orang lebih suka untuk memilih jalan yang dianggapnya mudah. Tetapi jalan yang mudah tidak selalu hasilnya memuaskan. Di dalam kitab Amsal mengatakan ada banyak orang memilih jalan yang mudah baginya. Tetapi ujungnya adalah maut. Proses hari ini seringkali diabaikan oleh banyak orang Kristen. Semua orang ingin serbah mendadak cemerlang tapi prosesnya tidak dilalui. Kan Yesus mengajarkan kepada kita kalau ibu bapak baca di dalam Matius 4 ayat 19. Ada empat panggilan di sana. Mari ikutlah aku, kan ku jadikan kamu penjala manusia. Mari adalah panggilan pertobatan, ikutlah aku, panggilan persekutuan. Tetapi yang penting ketiga, kan ku jadikan kamu, I will make you. Tuhan membentuk kita. Kan ku jadikan kamu penjala atau panggilan pembentukan baru kemudian penjala manusia, panggilan pelayanan. Bukankah banyak orang hari ini yang lebih suka untuk segera melayani tanpa proses ini? Pertobatan iring Yesus dan dibentuk. Persoalan dibentuk ini kapan selesainya dan bagaimana caranya kita tidak pernah tahu. Dan ibu bapak sekalian di dalam kitab Filipi dikatakan begini. Bahwa kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus tetapi juga untuk menderita. Saya membayangkan menjadi orang Kristen yang hanya bermodalkan percaya dan tidak pernah diberi salib oleh Kristus dalam hidup kita. Saudara kita menjadi orang Kristen yang tidak tangguh dalam dunia ini. Karena itu percaya dan menderita menjadi satu paket, satu bagian yang berjalan secara paralel dalam hidup iman kita. Supaya di satu sisi kita berkemenangan tapi di satu sisi kita tetap bergantung kepada Kristus. Begitu juga ibu bapak kalau kita membaca di dalam Alkitab. Kita akan melihat sebuah realitas yang tidak mungkin kita ingkari. Hal yang pertama bahwa kesukaran adalah sebuah potret kehidupan yang tidak bisa kita lewati. Kesukaran membuat kita semakin dekat dengan Kristus. Dan yang kedua kita diajar melihat kesukaran dengan cara pandang jangka panjang. Cara pandang jangka panjang ini yang menurut saya penting kita miliki hari ini. Saya dan saudara tidak boleh melihat pemilu seakan-akan pemilu sudah akan merobohkan Indonesia. Saya dan saudara tidak perlu melihat hidup yang hari ini sukar. Lalu kita mengatakan kepada Kristus bahwa hari ini sudah selesai. Tidak. Segala sesuatu yang kita hadapi tentu ada maksud dari Kristus. Satu Korintus 10 ayat 13 mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa. Yang ketika kita hadapi tidak akan melampaui kekuatan kita. Karena itu mengapa kita harus menjadi khawatir atas segala sesuatu yang terjadi. Memiliki cara pandang jangka panjang terhadap masalah. Itu membawa kita memiliki sebuah pengharapan. Iman yang diberikan kepada kita kata Alkitab mengatakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa saja yang hari ini saya harapkan dasarnya adalah iman. Dan itu menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat hari ini. Kalau saya dan saudara kita bernyanyi begini. Tapi ku mengerti sekarang. Saudara awal lagu ini mengatakan indah rencanamu. Kalau saya berada dalam posisi ini dan saya memandang masa depan dengan berkata indah rencanamu. Ternyata di dalam kehidupan tidak terlalu indah. Di dalam prosesnya kita seringkali harus mengalami ujian dan cobaan yang kita mungkin berkata saya tidak sanggup. Tetapi nanti ketika saudara sudah lewati proses yang berat ini. Baru saudara bisa menyanyi begini. Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Di sini kita tidak nyanyi itu. Di awal kita hanya punya harapan. Nah yang ketiga adalah tanggapi kesukaran dengan sikap yang tepat. Saya sering ke Kupang. Di Kupang itu kota Kupang ada jembatan. Dan di ujung jembatan itu baik di bagian ujungnya maupun di sebelah sini. Seringkali ada tulisan dilarang bunuh diri. Tetapi herannya meskipun sudah ada tulisan dilarang bunuh diri. Yang bunuh diri itu jalan terus. Dan Kristen lagi yang bunuh diri. Ya. Kalau kita melihat keadaan kesukaran biasanya saya dan saudara menghadapi kesukaran. Selalu perasaan kita kesal, kecewa, marah, serta putus asa. Kita akan melihat diri kita tidak beres. Kita akan melihat dunia di sekitar kita. Dan kita selalu cari salah. Kecenderungan itu terjadi. Inilah yang salah, itulah yang salah. Dan kadang melihat masa depan juga menjadi sangat negatif. Tetapi kalau ibu bapak memperhatikan. Bahwa Allah seringkali mengajarkan kepada kita. Ketika hari ini saya dan saudara punya masalah. Kita diajarkan memiliki cara pandang jangka panjang. Hei hidup ini bukan berakhir di hari minggu ini. Masih ada hari-hari lain. Hari esok sungguh ada. Dan masa depan di dalam Kristus sungguh ada. Dan menantikan buat kemenangan bagi kita. Tidak cukup hanya mencapai garis finish. Hanya banyak orang bicara tentang finishing well. Tapi saya cenderung ingin mengajarkan atau mengatakan kepada diri saya yang lebih penting adalah finishing strong. Gemilang bukan finishing well. Coba saya ajak saudara melihat sebuah realita. Kalau kita melihat gambaran tentang kelinci dan kura-kura. Dalam pertandingan siapa yang menang? Kelinci yang menang. Memang kelinci punya hakikat dia jago lebih pinter. Speednya lebih baik daripada kura-kura. Tapi dalam cerita yang kita baca yang menang bukan kelinci. Kura-kura yang menang. Kalau kelinci bisa sampai di akhir itu namanya finishing well. Tetapi kalau kura-kura bisa mengalahkan kelinci itu namanya finishing strong. Gemilang. Saudara-saudara ini gambarannya. Bahwa ternyata yang sampai di finish adalah kura-kura. Yang lambat. Yang tidak mungkin menang. Karena dia kelinci merasa sudah menang. Dia duduk di bawah pohon. Dia tertidur lalu lewatlah kura-kura. Siapa suruh Anda tidur? Nah kemudian kalau ibu bapak baca apa sebenarnya kehebatan daripada kelinci dan kura-kura? Kecepatan selalu kalah dengan konsisten. Ketekunan tadi. Yang Tuhan cari adalah pendoa yang tekun, yang melayani tekun, yang tahan uji. Coba saudara baca di dalam Roma 5 ayat 1 sampai 5. Dikatakan ayat 1 karena itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup di dalam damai sejahtera bukan berperasaan damai sejahtera. Hidup di dalam damai sejahtera saya sakit, saya damai sejahtera. Saya kekurangan uang, saya damai sejahtera. Damai sejahtera tidak bisa diukur oleh apapun. Lalu ayat yang kedua mengatakan kita berdiri dan bermegah akan menerima kemuliaan Allah. Setelah apa saja yang saya alami hari ini, satu kali saya menerima kemuliaan Allah. Glorification. Tetapi ayat yang ketiga kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Pikul salib. Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Proskarterio ini gaya hidup. Bukan kalau sakit kita tekun, bukan kalau kita mau ujian kita tekun, bukan kalau ada kerusuhan kita tekun, tidak. Ketekunan adalah gaya hidup orang Kristen. Ketika ketekunan terjadi, lalu ayat yang keempat mengatakan dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan. Ini Kristen. Sehingga saya mengatakan yang konsisten, yang tekun itu akan memenangkan pertandingan. Ibu Bapak begini ya. Tidak selalu yang kuat memenangkan pertandingan. Goliath dengan Daud siapa yang menang? Seharusnya Goliath. Seharusnya. Tapi tidak selalu yang kuat itu menang. Yang cepat belum tentu menang melawan yang konsisten. Penting menyadari kekuatan dan kelemahan sendiri dan jangan menganggap diri kita kuat atau juga jangan menganggap diri kita lemah. Ukurlah hidup kita berdasarkan ukuran Kristus. Dan bertanding sebenarnya bukan melawan pesaing. Kita bertanding melawan diri kita sendiri. Nah ibu Bapak sekalian kalau saya dan saudara punya pengharapan, saya ilustrasikan bahwa pensil ini adalah pengharapan kita. Saudara punya pengalaman, saudara punya gelar, saudara punya jabatan, saudara punya masa depan. Tetapi berapa banyak orang karena gelar, karena semua yang dia kerjakan tiba-tiba hancur. Pada waktu segala sesuatu yang kelihatannya punya pengharapan hancur. Seperti sebuah pensil lalu dia patah. Saya membina beberapa dosen lalu saya tanya, kalau anda sebagai dosen ngalamin kasus seperti ini. Ada dosen dari UI dia bilang, Pak buang aja lah. Pensil aja kok harus direpotin. Saya tidak ansi bicara soal pensil. Saya bicara tentang ilustrasi kehidupan. Kalau seperti ini apa yang terjadi? Ada orang mengatakan buang saja, ganti saja. Tetapi di dalam Kristus selalu ada jalan keluar dan saudara akan lihat satu mata pensil. Dia bisa menjadi tiga mata pensil. Jadi kalau saya mengatakan Alkitab berkali-kali mengajarkan buluh yang patah. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Segala sesuatu yang kelihatannya tidak punya masa depan. Saudara hiduplah di dalam Kristus. Saya mengajarkan diri saya, saya bukan orang yang sekedar percaya Yesus. Tapi saya mengajarkan diri saya bahwa saya diminta oleh firman Allah untuk hidup di dalam Kristus. In Christ and Christou. Seluruh perjanjian baru bicara tentang hidup di dalam Yesus. Kalau kita hidup di dalam Yesus, kenapa kita harus khawatir hidup ini Yesus yang punya. Kenapa saya harus kemudian saya punya jaminan keselamatan. Bukan karena agama Kristen saya. Tapi saya diselamatkan karena anugerah Kristus. Diberikan kepada saya. Orang lain berupaya untuk mencari selamat. Saudara satu kali ada lelang lukisan. Lukisan ini berjudul Salvatore Mundi. Yaitu muka Yesus. Badan tangan dan kaki tidak saja ada, hanya muka. Dan lukisan ini dilukis oleh seorang pelukis terkenal namanya Leonardo da Vinci. Dan dilukis pada tahun 1500. Lukisan ini lalu dilelang. Saudara tahu siapa yang beli? Yang berhasil membeli dengan angka 6 triliun rupiah. Lukisan termahal adalah seorang yang bukan Kristen. Namanya Pangeran Bader bin Abdullah bin Salman. Anak Raja Salman. Orang bertanya kepada Pangeran bin Abdullah bin Salman. Kenapa anda beli lukisan ini? Karena dia berkata saya tertarik dengan judulnya. Salvatore Mundi. Yesus Juru Selamat. Lalu saya berkata bukankah saya dan saudara tidak perlu mengeluarkan uang 1 rupiah. Tetapi Yesus bukan gambar. Yesus Allah yang hidup. Ada dalam kehidupan kita. Belum tentu juga saudara punya uang 1.000 triliun. Saudara mau beli lukisan 6 triliun. Yesus berikan hidupnya kepada kita untuk menghidupkan kita manusia yang hinah ini. Dan ibu bapak sekalian. Di dalam Efesus fasal 5. Di situ dikatakan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Alkitab tidak mengatakan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis adalah hari yang jahat. Tetapi dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa menyadarkan kepada kita setiap hari adalah sebuah peperangan melawan kejahatan. Karena itu kita diminta menggunakan waktu kita. Kalau saudara baca bahasa Inggris, pergunakanlah waktu menggunakan kalimat yang berkata redeeming the time. Redeeming the time itu artinya tebuslah waktu. Sama artinya dengan belilah waktu. Saudara harus punya sesuatu untuk membeli waktu. Dalam bahasa latin disebut dengan exagoraso, lalu kemudian dia menjadi oportu. Kalau saudara dengar kata airport, oportu, pelabuhan. Dan kata oportu dalam bahasa latin dia kemudian menjadi opportunity, kesempatan. Saudara suka nyanyi lagu hidup ini adalah kesempatan, oportu, exagoraso. Nah kata redeeming the time seperti beli di pasar begini. Saya sering antar istri saya berbelanja di pasar tradisional. Satu kali saya bilang sama istri saya, meh udahlah ke pasar itu jam 12 siang aja. Tapi istri saya bilang, lo kalau mau pergi ke pasar jam 12 siang kaki babi udah habis. Ngerti maksudnya ya? Kalau mau ke pasar itu pagi-pagi. Jangan siang, waktunya udah gak ada. Pergunakan waktu itu seperti itu. Saya tidak sedang berhutbah kalau hari ini saudara bisa olahraga, yuk olahraga. Kalau hari ini bisa melayani, melayani. Waktu yang singkat ini harus saudara beli dan serahkan kepada Yesus. Exagoraso itu mau menggambarkan begini, oportu. Zaman dulu ketika belum ada dermaga, maka kapal apa saja yang mau berlabuh dia harus tunggu ombak besar untuk membawa dia sampai ke pantai. Itu artinya oportu. Kalau datang ombak besar, kapal akan berlabuh di pantai. Belum ada dermaga. Kalau sekarang sudah banyak dermaga. Dermaga sekarang itu hampir jarang di mulut pantai, selalu di tengah. Tetapi saya mau mengatakan pengertian Efesus, Paulus bicara begini, bahwa biarkan pencobaan itu datang dalam hidup kita, supaya kita menemui titik pertemuan dengan Kristus kita. Di mana Yesus satu kali berdiri di pantai. Dia tunggu kita di sana. Lanjut ya Ibu Bapak sekalian. Bagaimana sih cara kita bisa mengatasi pencobaan yang kita hadapi? Saya coba mau cepat saja. Yang pertama kita perhatikan. Saya dan saudara harus punya tugas kesucian, jaga kekudusan. Tetapi ketika datang masalah, saya dan saudara tidak boleh menjadi tidak kudus dan tidak boleh menjadi tidak suci. Semua masalah yang kita hadapi bersifat sementara, gunakan cara pandang jangka panjang. Karena dengan demikian, kalau kita menghadapi masalah, jangan ditukar. Masalah yang kuasai kita, lalu kita tidak kudus, kita tidak suci lagi. Itu maksudnya, perhatikan hal yang seperti ini. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian karena waktunya hanya 30 menit. Yesus tahu cara melepaskan kita. Supaya kita bisa berkata bahwa alahku benteng, gunung batuku, alahku adalah gembalaku, lalui dulu lembayang maut. Saya tadi bersaksi pada Pak Gembala, tahun 2016 pulang dengan kawan-kawan dari Amerika, kayak saya kena kanker. Dan kankernya saya ini, saya bukan mau cerita kanker ya. Tadi saya katakan semua orang yang alami mujizat juga mati. Saya hanya mau mengatakan sesuatu yang terjadi yang tidak mungkin saya lepaskan. Saya kena kanker geta bening, batang otak saya ada kanker, paru-paru saya ada kanker, esopagus saya ada kanker, dua anak ginjal saya ada kanker. Padahal baru berdoa di The Cove-nya tempat Billy Graham dengan kawan-kawan aras nasional. Selama sepuluh hari saya tidak mau makan, sedang dalam suasana dingin, saya tiap hari hanya mau minum es dengan campur es batu, dengan batu es maksudnya. Sepuluh hari hanya itu, pulang saya ambruk, tanggal 5 Maret saya beritu Februari tahun 2016. Dan ibu bapak sekalian, saya sering ambruk dan dokter katakan saya sudah stadium 4. Dua adik perempuan saya meninggal karena kanker. Tiap pagi saya muntah darah 15 kali. Saya ketua umum PGLI, saya gembala sidang, saya seorang ayah. Saya tidak punya masa depan untuk hidup, kata dunia. Rumah sakit di Singapura jadikan saya alat ujian. Oleh karena belum ada orang kena kanker sebegitu banyaknya. Orang mengatakan saya berdosa, saya tidak menampik. Memang saya pendosa besar. Orang mengatakan apapun, saya tidak menampik. Batas waktu saya ketika diketahui bulan Februari hanya sampai pada bulan Juli. Tapi satu malam saya di kamar, tangan saya ada infus 4 jarum suntik. Dengan cairan kental, saya sudah kurus setiap hari muntah darah 15 kali. Setiap hari orang bilang saya disantet, saya tidak peduli. Saya akan mati. Tapi satu malam saya minta, saya dulu pimpinan band dari pendeta Yusuf Rony. Keliling kemana-mana dengan alat musik. Dan ibu bapak satu hari saya mulai bernyanyi. Malam sih yang sepi. Lagu itu mengatakan bunga baku yang berkembang. Di padang yang gersang. Ku percaya mujisat. Dan ibu bapak sekalian satu hari saya diminta kawan-kawan dokter periksa di Abdi Waluyo. Dan mereka mengatakan itu sudah bulan Juni. Kalau memang saya masih banyak kanker, saya tidak akan mungkin hidup. Tapi saya kemudian di PET scan sekali lagi. Kemudian saya di patologi, di anatomi, di UI. Dengan badan yang sudah kurus. Saya tadinya 120 kilo. Lalu saya hampir tinggal 60 kilo. Separuh badan saya hilang dalam waktu singkat. Dan tidak ada harapan. Tetapi ketika saya melihat dunia ini, saya mati. Saya punya keyakinan iman saya. Saya memandang Kristus dengan salib. Di sana ada kehidupan. Kenapa? Karena Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan saya percaya kepada hidup itu. Saya tidak berusaha minta sembuh. Tapi saya percaya ada pengharapan dalam Kristus. Lalu waktu saya selesai ada dokter Asisa. Dari rumah sakit persahabatan yang pintar membaca hasil lab dari UI. Dan dia katakan pasien ini tidak ada penyakitnya. Saya tidak bersuka cita saya sembuh. Karena isi hati dan doa saya adalah pelayanan. Saya sering ke atas pegunungan. Terakhir saya dengan ketua umum PGI, dengan ketua umum PGPI, Pak Gomar, Pak Jason. Kami naik melayani OPM di atas sana. Kita rindu melihat banyak orang diselamatkan. Dan Alkitab mengatakan meskipun tubuh kita dari hari ke hari semakin diaptero, merosot. Tetapi manusia batinnya kita dari hari ke hari semakin dibaharui. Yesus tahu cara menolong kita. Dia berikan kepada kita lembah bayang maut supaya kita tahu disana ada gada dan tongkatnya. Dan Ibu Bapak sekalian yang ketiga hasilnya. Kita selalu ingin melihat apa yang Rasul Paulus katakan. Penderitaan yang kamu alami hari ini tidak bisa dibanding dengan kemuliaan akan diberikan kepadamu. Maka kalau hari ini saya sedang susah, saya belajar dewasa. Saya coba membangun paham keyakinan iman dengan cara pandang jangka panjang. Jangan bunuh diri, jangan salahkan orang lain. Lalu Ibu Bapak sekalian kalau pernah dengar ada seorang yang punya kuda yang baik. Dan banyak orang berminat dengan kuda ini. Ada orang yang membeli kuda ini dengan harga yang mahal. Tapi orang pemilih kuda ini menolaknya. Lalu warga desa berkata, lebih baik punya uang banyak daripada kuda yang cuma satu ekor. Dan kemudian yang terjadi kudanya hilang. Lalu warga desa rame-rame menyoraki si pemilih kuda. Kemarin ada orang mau beli. Tapi kemudian kamu sombong tidak mau menjualnya. Sekarang kamu kehilangan kuda. Pemilih kuda berkata, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya ada dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang pernah menduga termasuk si pemilih kuda. Tetapi berikutnya kuda itu datang dengan banyak kuda yang lain. Pelajaran apa yang kita peroleh? Akhirnya Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasih oleh Kristus. Pencobaan di Alkitab itu sebetulnya untuk menjatuhkan iman kita. Yesus dicobai. Orang percaya dicobai. Saudara sering mendengar si Bapak itu dicobai. Sekarang dia hancur. Itu tujuan pencobaan. Doki Mion diambil dari kata Doki Rasu. Untuk menggambarkan. Iblis berusaha menjatuhkan kita. Tetapi ujian yang diberikan kepada kita supaya kita naik level. Going to the next level. Jangan jadi orang Kristen. Tingkat orang Kristen, Brevos, Nephios, dan Huios. Orang yang memegang alat perlengkapan senjata alam. Senjata alam di dalam Ephesus fasal 6 adalah Huios. Huios ini yang muncul dalam kitab Masmur yang berkata apabila ia jatuh. Tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan memegangnya. Itu Huios, bukan anak-anak. Dan terakhir Ibu Bapak sekalian. Setiap kerugian yang saudara sedang alami hari ini. Saya bukan bicara bisnis, bukan bicara uang. Itu akan mendatangkan keuntungan berkali lipat ganda. Saudara akan bersaksi karena saudara sudah lewat bayang maut. Seperti kesaksian saudara kita tadi ibunya yang sakit. Kita sudah pernah berada di lambah-lembah bayang maut. Dan kemudian kita tahu di sana kita tidak pernah sendirian. Meskipun Allah tidak menyatakan dirinya langsung di depan kita. Tapi kita tahu dia tidak pernah jauh dalam hidup kita. Yang kedua, Allah seringkali membuat kita menyadari kehilangan penitik. Tapi dia mengubahnya dengan memberikan kepada kita permata. Penderitaan sesaat dia menghasilkan kemuliaan yang kekal. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapak dalam syurga kami berterima kasih untuk firmanmu. Kiranya tangan kasih daripada Kristus senantiasa berada dalam hidup kami. Ya Bapak kedangkanlah kedua belah tanganmu naungi kami dengan damai dan kasih setia. Berikan kepada kami sebuah pemahaman bahwa masalah hari ini yang kami hadapi. Engkau memberikan firman Tuhan. Engkau memberikan roh kudus untuk kami belajar memandang dengan cara pandang jangka panjang. Sehingga kami tidak harus putus asa untuk hari ini. Alkitab mengatakan kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Dan karena itu kalau hari ini kami menghadapi masalah. Kami percaya kami tidak pernah seorang diri. Dimanapun kami mengalami jatuh bangun selalu ada pengamatan dari Allah dalam hidup kami. Dan di Allah selalu akan menjaga kami dan memunculkan dirinya. Di saat kami merasa kami sudah tidak mampu lagi. Engkau memberkati kami setiap kali. Engkau memberkati hidup seorang suami, seorang ibu, seorang anak atau anak-anak. Dalam segala hal, tangan perkasamu menaungi kami ya Bapak. Jandikan kami orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Terpuji-puji engkau ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup dan perkasa. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Terima kasih.